Pembangunan Selama Orde Baru Akibatnya, rasa kehilangan harkat dan martabat masyarakat Papua sebagai manusia di tanahnya sendiri terasa semakin mengental, sehingga gejolak untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia terus meningkat tajam. Dengan daratan Papua Barat ini, orangnya berwarna lain, kulitnya coklat, rambutnya keriti. Di samping itu, banyak kalangan yang salah persepsi atau bahkan tidak paham mengenai akar persoalan di Papua Barat yang antara lain diakibatkan oleh terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada sejarah Papua. Fakta sejarah membuktikan bahwa wilayah Papua Barat tidak termasuk wilayah Indonesia atas beberapa sebab yaitu Papua Barat telah menjadi bagian dari kerajaan Belanda pada tanggal 7 Maret 1910 dan tidak lagi menjadi wilayah India Belanda yang berkedudukan di Batavia atau Jakarta selama 350 tahun. Pada tanggal 23 Agustus 1956, dalam perubahan Undang-Undang Dasar Belanda, Tanah Papua atau New Guinea telah menjadi bagian dari kerajaan Netherland. Berdasarkan pidato Presiden Soekarno di depan sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 11 Juli 1945, bahwa Indonesia Merdeka hanya meliputi Sabang atau Aceh sampai ke Amboina atau Maluku, sedangkan tanah Papua Barat tidak dimasukkan atau di luar wilayah hukum RIS atau RI. Bahkan dalam sidang-sidang tersebut, dengan tegas, Dr. Muhammad Hatta mengatakan, kemerdekaan RI hanya untuk rumpun bangsa Melayu, Tetapi rumpun Melanesia tidak termasuk dengan alasan bahwa orang Papua masih terbelakang atau tertinggal. Biarlah nanti kemudian orang Papua menentukan nasibnya sendiri atau merdeka. Menurut teks proklamasi Hollandia, tanggal 27 Desember tahun 1949, pemerintahan atau Hubernemen New Guinea secara resmi ditetapkan secara sah sebagai bagian dari pemerintahan kerajaan Belanda di bawah pimpinan Ratu Juliana. Orang Papua bahkan tidak pernah terlibat dan dilibatkan pada masa-masa awal perjuangan dan persengketaan bangsa serta perumusan perjanjian politik. Seperti misalnya, tidak terdapat suatu kekuatan hukum RI apapun yang mengikat bangsa dan bumi Papua sejak awal perjuangan hingga tahun 1999. Sumpah pemuda pada bulan Oktober 1928 di Jakarta, sampai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949 di Den Haag, dan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 di Amerika antara pemerintah Republik Indonesia dengan kerajaan Belanda, serta Roma Agreement antara pemerintah kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Amerika Serikat. Penolakan bangsa Papua terhadap pemerintah RI telah dimulai pada tahun 1951 dalam sikap pernyataan yang terdiri dari 16 pasal yang ditandatangani oleh para tokoh dan pemimpin Papua jauh sebelum terjadi pepera. Rakyat Papua bahkan secara konstitusional telah mendirikan negara merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia, kini Jayapura yang dilengkapi dengan kelengkapan alat kenegaraan Papua Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!